Kami ingin mendengarkan suaramu yang lembut berbicara di hati kami ya Tuhan. Sebab ketika kau berfirman Tuhan, kami berubah. Situasi kondisi kami tidak bisa lagi mendikte kami. I love you, kau mengasihi keluarga saat itu, berbicara lah berikan firman yang terbaik yang keluar dari tata Tuhan. Beri hambamu kemampuan untuk bisa mengikuti flow-nya Tuhan Yesus. Sembunyikan hamba di balik salibmu Tuhan, ini waktunya kau bertemu muka dengan muka lewat sedang dalam nama Yesus. Amen. Amen. Puji Tuhan, saya ingin kita untuk belajar sesuatu, yaitu tentang mendengar suara Tuhan. Karena kalau kita mendengar firmannya, kalau sungguhan dari hati kita bukan sekedar masuk logika, sesuatu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Makanya saya berikan tema begini, Dengar Dengan Hati. Listen with your heart. Masmur 78, ayat 1-11. Bunyinya begini, nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut, mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakalah. Yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan pada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan pada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya. Dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkan peringatan di Yaakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian. Supaya anak-anak yang akan lahir kelak, bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah. Dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak. Angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib, yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Tidak usah dibuka, tapi di Roma 10.17 bunyinya iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Di saat hidup bersama hari ini, saya akan ajarkan praktisnya bagaimana sih? Mendengarkan Tuhan secara seksama, sehingga kita tidak ketinggalan apa-apa. Jangan sampai kita kelewatan firman. Kalau berita masih bisa diulang, apalagi zaman media. Apa yang sudah di-upload diunggah, kita nikmati nanti, tidak usah live-nya. Tapi kalau Tuhan sedang berbicara sekarang, detik ini kepadamu, itu tidak akan terulang. Ada kuasa dalam firman yang demikian, Rema namanya. Itu di Kairos Yesus atau di waktu ilahinya. Firman yang seperti itu-itu penuh dengan kuasanya. Namun kalau kita merasa kurang peka, juga jangan tawar hati. Samuel, seorang nabi yang besar, mulai dengan mentah. Waktu dia umur enam, baru saja wisuda, masa-masa balita. Masih bocah, tapi dia mendengar suara Allah, dikira suara Eli pengasuhnya. Dikira Bapak Eli imam itu, yang jadi Bapak Asuhnya. Dia berkata, Bapak, apa yang bisa saya bantu? Tiga kali Tuhan ulangi, berarti Tuhan itu sabar sekali. Jangan takutlah, asal tidak ada kesengajaan di dalam hati kita. Kalau kita kelewatan, Tuhan pasti menunggu. Tapi jangan memberontak kepada suaranya. Jangan kita mencobai dia, jangan mentang-mentang. Dan juga jangan remehkan Tuhan. Mencobai Tuhan itu bukan hanya menantang, tapi juga meremehkan. Ah, gampanglah. Besok kan Tuhan masih bicara lagi. Tidak tentu. Kalau itu sikap hatimu. Makanya itu di sini, kita perlu untuk dengar dengan hati. Karena banyak mujizat tidak jadi terjadi, karena firmannya tercuri. Di tengah-tengah jalan, apalagi kalau firman itu ditaburkan di jalan trotoar di dalam hati. Atau hatinya keras, tidak mau gembur di hadapan Allah. Dengar suara Tuhan itu asal-asalan, gak mau sungguh-sungguh sekap dirinya di dalam kamar. Ya, dengar suara Tuhan itu bisa disambi. Disambi dengan melakukan hal-hal lain. Tuhan gak suka dimadu. Tuhan itu maha cemburu. Kalau sampai kita itu dengar suara Tuhan itu, sambil mata kita itu ke kiri kanan. Jangankan Tuhan. Pejabat saja bisa tersinggung. Atau orang yang bisa ini dari kita. Misalkan kita bicara, dia menginginkan perhatian kita penuh. Lalu kita sambil telepon sama orang, atau mungkin kita sambil liatin hal-hal lain, gak bisa konsentrasi. Wah, jangankan Tuhan. Manusia aja gak mau digitukan. Apalagi kalau manusia punya kedudukan. Tuhan itu tidak untuk digampangkan. Dan suaranya itu berkuasa. Mujisat seringkali tidak terjadi dalam kehidupan seseorang karena dia kurang memperhatikan apa yang Tuhan sedang katakan. Tentuh kalau dia memperhatikan asal-asalan, firman itu jatuh di tanah yang asal-asalan pula. Belum sampai terjadi di buahi, firman itu sudah tercuri oleh iblis. Bukan karena Tuhan tidak berjanji, apalagi menggenapi. Tapi karena kita tidak jaga firman Tuhan seperti menjaga biji mata. Pelajaran dari sejarah bunyinya begini, ayat 1 saya ulangi. Nyanyian pengajaran asaf. Asaf adalah seorang prophet. Dia seorang nabi yang musikal. Asaf ini penggubah atau penulis lagu. He was a musical prophet. Berarti seorang nabi itu penyambung lidah Allah. Dia mau ngajarkan pada kita bagaimana bertelinga. Tidak ada yang lebih layak mengajari. Bagaimana mendengar suara Allah seperti seorang nabi yang pekah kepada suaranya. Nyanyian pengajaran asaf ini, pelajaran apa yang kita bisa petik? Asaf hendak mengajarkan kepada kita supaya jangan sampai kita berakhir menjadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang kurang percaya. Asaf ajari kita untuk beriman dan beriman pada firman. Dan firman itu berarti mendengar suaranya. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, ayat yang pertama. Sendengkanlah telinga kepada ucapan mulutku. Telinga kok dipasang. Telinganya sudah ada di sini, di sisi kepala. Bukan hanya satu, dua lagi. Pasanglah telinga itu artinya, listen with your heart. Bukan hanya asal dengar, tapi dengarkanlah. Kita bisa loh. Tidak perlu fokus pada sesuatu, tapi juga masuk ke telinga. Misalnya, mungkin ada musik background ketika kita jalan-jalan di mal. Kita tahu musik itu, tapi kita tidak menghayatinya. Firman Tuhan tidak bisa sambil lalu. Kita kalau firman itu harus sungguh-sungguh. Pasanglah telinga itu, maksudnya, listen with your heart, atau dengar dengan hatimu. Lalu ada kalimat berikutnya, sendengkanlah telingamu. Bedanya apa sama hanya sekedar memasangnya? Sendengkan itu seperti ini loh. Gimana, gimana, gimana. Seperti orang yang sadar dia tuli, atau pendengarannya berkurang. Gimana, gimana, gimana. Dia berusaha. Jangan sampai gara-gara suaranya kecil, karena yang ngomong jauh, atau mungkin yang ngomong dekat. Tapi telinga kita, mengalami, telinga kita punya problema, masalah pendengaran contohnya, itu bukan alasan untuk tidak mendengar suara Tuhan. Seharusnya kita semakin berusaha kalau kita kurang peka. Justru yang tidak peka itu harus masuk ke ruang doa. Supaya bisa konsentrasi penuh. Tidak ada distraction atau gangguan. Jangan berkata, ah, sana yang peka, ya sudah. Tolong ya dengarkan suara Tuhan untuk aku. Nanti orang itu yang diberkati. Kita sendiri akan luput dari berkat Allah. Kita juga perlu mendengar suaranya. Sebab domba Kristus mendengar suara gembalanya. Kita semua bisa kok dengar suara Tuhan, meskipun tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Karena yang disebut dengar suara Allah itu tidak tentu harus audible, tidak tentu harus crispy, clear. Tapi kadang-kadang Tuhan bicara dengan suara hati, sepoi-sepoi basah. Tapi kalau kita sendengkan telinga, pasti ada tuntunan Allah. Sendengkan telinga itu bukan hanya dengar dengan hati, tapi dengarkan lagi dan lagi. Itu maksudnya. Sendengkan itu artinya listen again and again with your heart. Bukan hanya dengar dengan hati saja. Dengar dengan hati dan dengarkan terus dan dengarkan lagi again and again. Cara beriman itu gampang. Yaitu kalau kita terus dengarkan Tuhan. Kalau kita pasang telinga dan sendengkan telinga kita ke arah yang benar, yaitu pada Kristus. Bukan pada dunia dan bukan pada pendapat atau opini manusia atau pada perasaan Anda. Sendengkan telinga. Listen again and again. Sedangkan orang minum obat saja ya. Obat keras, antibiotik contohnya. Ada juga yang dua hari, dua kali sehari, lima hari harus habis. Tidak boleh putung di tengah. Nanti kalau putus di tengah, nanti badan kita tidak sembuh. Malah jadi antipati dengan obat itu. Ada pula yang berat sekali, satu hari cuma sekali. Tapi minimal tiga hari itu harus dihabiskan resepnya. Tiga atau lima. Kenapa kalau kita dengar firman langsung maunya serba instan? harus konstan dong. Harus konsisten minum firman itu atau makan. Hari ini dengar, kita beriman, lalu jam kemudian, sejam kemudian kita ragu dan bimbang. Ya, setelah itu cari lagi firman. Harus dilawan. Jangan kita punya sikap hati seperti orang yang mau magic gitu. Kenapa aku barusan sudah dapat firman gini? Kenapa belum terjadi? Kalau belum terjadi, dengarkan lagi. Kalau kita belum mengerti, renungkan lagi. Kalau kita imannya goyang, kuatkan lagi. Pasang fondasi. Dengarkan ulang. Mandi aja. Berapa kali sehari. Kalau kotor lagi, mandi lagi. Mandi firman lagi. Bukankah kita tiap hari mandi? Nggak bisa kita berkata, kemarin sudah. Apalagi kalau minggu lalu aku sudah mandi. Ya, mandi lagi hari ini. Bisa dimarah papa mama. Kemarin-kemarin. Hari ini-hari ini. Besok-besok. Mandi terus. Supaya bersih. Mandi firman. Kalau kita ragu lagi. Kalau kita bimbang. Kalau kita panic attack lagi. Kalau kita khawatir berlebihan. Dan kalau kita negative thinking. Cepat kembali ke firman. Ayat 2. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Bukan hanya dengar. Makanya ada yang namanya THT. Telinga hidung tenggorokan. Telinga dan tenggorokan kita itu terhubung secara fisik. Kalau secara jasmani aja begitu, apalagi secara rohani. Tidak bisa kita mendengarkan firman itu. Tidak bisa mendengarkan suara Tuhan dengan hati. Tapi mulut kita diam. Dan bisu. Tidak. Kita harus membuka mulut kita mengatakan amsal. Belajar untuk mengakui firman dengan mulut sendiri. Sampai telinga sendiri bisa dengarkan. Itulah sebabnya mulut kita jangan diisi dengan keluh. Keluh kesah dan menggerutu. Karena itu semua hanya mendatangkan kematian. Apa yang kau tabur kau tuai bukan? Kalau kita menabur sesuatu yang sifatnya negatif. Yang kita tuai masak positif. Kalau yang kita taburkan hanyalah keluhan. Mana bisa masuk ke tanah perjanjian. Seperti bangsa Israel 40 tahun malah mati semua di padang basir. Makanya di ayat 2 disini ini. Telinga hidung dan tenggorokan terhubung semua secara kerohanian. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Confess the word of God. Akui firman Tuhan. Ini loh ayat-ayat di Alkitab ini bukan untuk pengangguran. Ayat-ayat disini itu untuk kita makan. Makan itu lewat mulut. Tapi makan firman itu berbeda dengan makanan jasmani. Makanan jasmani itu masuk ke dalam lambung, keluar ke jamban. Tapi makanan rohani itu kita membaca firman. Bukan masuk ke mulut tapi keluar dari mulut kita. Lalu masuk ke dalam hati. Menjadi sesuatu kemudian hari. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Apa itu mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala? Ayat Alkitab ini kalau kita lihat gini aja. Ini semua serba teka-teki. Sampai kita alami. Teka-teki dari zaman purbakala. Semua ini kan soal orang mengalami apa zaman dulu. Tapi waktu kita alami hari ini. Ada terjadi kuasa. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala itu. Aku gak mau. Yang ngalami itu hanyalah Musa, Yosua, Abraham, Isaac, Yaakub. Bahkan di perjanjian baru rasu-rasunya. No. Aku mau ucapkan supaya itu kejadian. Supaya itu terjadi di hidupku. Aku gak mau itu jadikan teka-teki lagi. Aku mau jadikan firman ini pengalaman hidupku. Dan aku mulai akui di mulutku. Aku imani itu untuk diriku. Untuk keluarga, untuk situasiku. Untuk hari ini. Itu bukan lagi teka-teki. Saya akan mengklaimnya. Untuk zaman sekarang. Saya akan mengklaimnya. Untuk hari ini. Bukan lagi zaman purbakala. Now it's for me. Wow. Ayat 2B ini. Kita diajari oleh Asaf. Untuk mengakui. Bukan hanya firman yang tertera di ayat Alkitab. Tapi juga untuk kita mengakui iman kita. Apa yang boleh terjadi. Tentunya semua harus diinspirasi oleh firman. Supaya kita gak ngawur imannya. Iman itu timbul dari firman. Soalnya jangan lupa ya. Sumbernya Tuhan. Iman itu sumbernya bukan mengiman-imani. Iman itu sumbernya bukan positive thinking. Atau berpikir positif saja. Apalagi berangan-angan. Tapi iman itu berlandaskan firman. Tapi iman itu musti personal. Iman itu harus pribadi. Iman tidak boleh menjadi milik orang lain. Apalagi yang terjadi dahulu. Anda gak percaya hari ini bisa terjadi lagi. Itu bukan iman. Itu teori. Teori aja bisa terulang. Tapi kalau hanya story atau cerita. Itu sudah jadi sejarah. Tidak ada kuasa. Tapi ketika Anda akui. Diinspirasi firman memang iya. Tapi Anda akui misalkan seseorang sakit. Sakit berat. Dan bahkan mungkin secara medis sudah tidak ada harapan. Tapi waktu Anda baca semua cerita kesembuhan. Dari kitab kejadian udah ada tuh. Abram berdoa seorang raja disembuhkan. Sampai kitab wahyu. Ada firman daun-daunnya. Itu menyembuhkan bangsa-bangsa. Kalau Anda baca semua tentang kesembuhan di dalam Alkitab. Dari kitab kejadian sampai wahyu. Dan Anda berkata. Dan healing is also for me. Kesembuhan juga untuk aku. Ayat-ayat sudah Anda renungkan. Sekarang giliran Anda jadikan itu hak milikmu secara pribadi. Maka Anda mulai buka mulut dan berkata. Tuhan kesembuhan bukan teka-teki lagi. Jadikan realita dalam hidup saya. Tuhan bukanlah gitu dari zaman purbakalah. It's for me now. Atau mungkin Anda doakan seseorang yang Anda cinta. It's for my husband untuk suamiku. Tuhan Yesus, aku percaya. Aku sudah disembuhkan. Itu bahasamu sendiri. Itu bukan bahasa ayat firman. Itu bahasa yang orisinil. Dengan gaya bahasa Anda. Tuhan aku percaya Tuhan. Tuhan aku percaya suamiku sembuh. Aku percaya ya Tuhan ini kemoterapi terakhir. Setelah itu Tuhan Yesus tidak ditemukan kanker-kankernya. Atau bahkan belum di kemoterapi bahkan. Bahkan belum sampai terjadi tindakan medis. Anda sudah beriman. Aku percaya besok. Atau kita cek ke dokter. Tuhan. Mungkin suaminya namanya Honey. Atau panggilan sayang. My Honey. Tuhan akan di-declare. Dokter akan mencetuskan. Ternyata tidak ada kanker di dalam tubuhnya. Dokter akan berkata. Tidak perlu tindakan medis. Sebab dia sudah sembuh. Ini loh hasil yang lalu. Ini hasil yang sekarang. Entah apa yang terjadi. Kalau dokter berkata begitu. Angkat tangan dan berkata. Aku tahu apa yang terjadi. Imanku menyembuhkan dia. Memang Yesus yang menyembuhkan. Tapi berkali-kali di kitab Injil. Ketika seseorang disembuhkan karena beriman pada Tuhan. Tuhan lemparkan makotanya ke orang itu. Untuk menguatkan imannya. Tuhan berkata. Hai wanita. Imanmu telah menyembuhkanmu. Kita semua tahu yang sembuhkan Yesus. Bukan iman orang itu. Tapi Yesus mau dia terlibat. Yesus mau dia merasa memiliki. Terhadap kesembuhan yang telah terjadi. Your faith lady. Imanmu. Hai perempuan. Telah menyembuhkanmu. Berhentilah pendarahan itu. Jangan jadikan apapun yang terjadi dulu. Semua janji itu zaman purbakala. Atau purbakalanya mungkin gak setua kitab. Mungkin purbakala itu terjadi di hidup orang lain kemarin. No. Katakan this is for me. Tapi supaya anda gak lupa beriman. Mulut itu harus terus mengucapkan. Rajin-rajin. Setiap bangun tidur berkata. I am healed. Aku sudah sembuh. Setiap bangun tidur berkata. Aku tahu aku akan keluar dari hutang yang jahat. Amin. God shall bless my world. Tuhan akan berkati tokus andalku. Begitu. Gak ada ayatnya tokus andalku. Gak ada. Ayatnya ya anda. Anda yang alami itu. Bukan zaman purbakala. Dan jangan jadi teka-teki. Itu firman milik pribadimu. Milik pribadi anda. Wow ini powerful. Bukan hanya confession of the word of God. But confess your faith. Bukan hanya pengakuan firman. Tapi akui imanmu. Apa yang boleh terjadi. Apa yang bisa terjadi. Apa yang mungkin terjadi. Atau apa yang pasti terjadi. Jika anda percaya. Ayat tiga. Yang telah kami dengar dan kami ketahui. Dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Tetapi kami akan ceritakan pada angkatan yang kemudian. Berhenti di sana dulu. Ayat tiga. Saya ulang. Yang telah kami dengar dan kami ketahui. Dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Listen to others testimonies. Jangan dengar gosip. Apalagi fitnah. Kalau kita mau diberkati. Dan mengalami perkenanan kasih karunia Allah. Dengarkan kesaksian orang lain. Yang sudah mengalaminya lebih dulu. Oleh darah anak domba. Dan oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan. Kesaksian itu punya satu nilai. Yaitu menularkan mujizat kepada orang berikutnya. Yang mendengar dengan iman. Karena kesaksian menginspirasi kita. Membuat kita jadi. Oh aku tidak harus kalah. Jikalau yang lain ditolong. Saya bisa. Yang telah kami dengar dan kami ketahui. Dia dengar apa sih? Dia tahu apa? Yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Tradisi bangsa Yahudi itu bagus sekali. Bukan gosip riah. Tapi turun-temurun mereka ceritakan bagaimana Tuhan. Ala Israel itu pernah membelah laut merah. Itu diturunkan lewat lagu. Makanya itu ayat 4B. Apa yang tidak disembunyikan. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya. Dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Kalau 4B ini bicara tentang songs and stories. Lagu dan cerita. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya. Puji-pujian itu nyinggung kekuatan Tuhan. Selalu sindir-sindir. Sindir yang baik maksudnya. Menyindir yang baik tentang kuasa Allah. Menyindir kita bahwa kuasa Allah itu masih berlaku untuk kita. Ini bagus. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya. Mengingatkan kita apa yang Tuhan sanggup dan bisa. Dan apa yang Tuhan pernah dan akan lakukan dalam hidup orang yang percaya. Dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Ini bicara tentang mendengarkan lagu-lagu yang mengangkat iman kita daripada lagu-lagu yang sifatnya tidak ada makna rohaninya. Kalau kita dengar lagu sekuler, ya pilih-pilih sih, selektif saja. Tetapi misalkan kalau kita lagi sedih, jangan dengarkan lagu sedih. Lagu-lagu dunia yang membuat kita depresi. Justru dengarkan lagu syukur. Kalau kita lagi kecewa, dengarkan lagu kasih. Kalau kita lagi putus asa, dengarkan lagu iman. Karena puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan ajaib yang telah dilakukannya itu tidak hendak disembunyikan. Jangan sampai kita itu dengar lagu yang salah, di waktu yang salah. Listen to faith-filled uplifting praise. Dengarkan puji-pujian penuh dengan iman. Pengharapan dan kasih. Puji-pujian yang mengangkat semangat kita atau yang memberi semangat. Telah ditetapkannya peringatan di Yaakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian. Supaya anak-anak yang akan lahir kelak akan membangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Itu yang saya katakan tadi, saya gak usah ulangi. Simple aja, ayat 5 dan 6 itu bicara tentang tradisi Yahudi. Orang Yahudi itu punya tradisi yang unik sekali. Mereka itu tradisinya diturun-temurun melalui kesaksian dan kesaksian yang dilakukan. Karena itu gak sampai turun ke bawah itu kuat tradisinya. Culture. Kita bisa mencipta juga kingdom culture atau kebudayaan kerajaan sorga sekeliling kita. Mungkin iman kita belum kuat, tapi kalau kebudayaan kita bangun dulu, iman kita gampang kuat. Contoh ya, kalau orang pindah dari satu negara ke negara yang lain, misalkan kalau kita mau belajar bahasa Inggris, kenapa orang kalau belajar di luar negeri, Inggrisnya lebih lancar? Karena dia tinggal di kebudayaan mereka. Orang mau belajar bahasa Indonesia juga sama. Misalkan ini ada orang barat, mau pindah, lalu ke tanah air. Dia belajar di luar sana bisa, mungkin baku yang kaku. Tapi ketika di sini bahkan ngerti slang-slangnya bisa bahasa daerah, kenapa lebih cepat minimal pendengaran? Karena dia terpengaruh dengan kebudayaan. Kalau kita bangun kebudayaan kita, baik itu di keluarga kita. Kenapa keluarga orang tertentu itu penuh dengan berkat mujizat? Saya gak berkatain secara manual. Tuhan gak bisa dimanipulasi. Oh kalau kita begini, Tuhan kasih gitu. Emangnya Tuhan itu ATM atau Tuhan itu vending machine? Tuhan itu bukanlah satu mesin atau yang kita masukkan koin, lalu keluar habis itu sodanya, kalengan. Lalu keluar kopi. Lalu keluar benda-benda yang kita beli Tuhan gak begitu ya. Tapi sebaliknya, kadang-kadang kita mengalami minimalis pekerjaan dan perbuatan Allah. Itu karena kita tidak mendengungkannya. Dan kita tidak membangun kebudayaan itu di rumah. Karena keluarga kita itu seolah ditinggalkan. Tapi kalau kita membangun culture itu, culture itu bisa lewat lagu, lewat kesaksian, lewat firman, dan pengakuan iman. Saya rasa ya, meskipun keluarga itu ada yang sakit keras, jauh lebih kuat menghadapinya jika lo tidak sembuh sepon secara instan. Belum lagi ada kesempatan yang sangat besar terjadi miracle dari Tuhan, terjadi mujizat. Dari atas. Dari atas. Ayat 7. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah. Dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Tetapi memegang perintah-perintahnya. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah. Inilah tujuan kita membangun kebudayaan. Mengakui firman, mengakui iman. Dengarkan lagu-lagu pujian. Saling memberikan kesaksian. Dengarkan kesaksian. Jangan cari yang aneh-aneh di internet. Kalau memang cari di internet, cari yang beginian. Yang membangun iman di CG, di Keraja Mawar Syaron, di Cell Group atau Connect Groupnya. Selalu ada juga saling sharing dan saling menguatkan. Tujuannya supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah. Pelajaran berharga disini dari asaf adalah supaya jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang yang tidak percaya atau kurang percaya. Tapi supaya kita punya iman pada Allah yang hidup. Dan jangan seperti nenek moyang mereka ya, delapan. Angkatan pendurhaka dan pemberontak. Angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Lihat itu ada dua kalimat disini. Tidak tetap dan tidak setia. Ini bukan orang yang meninggalkan Tuhan. Tapi orang yang goyah. Ya iyalah, kalau dia tidak ngakui begitu, minum pil sekali maunya dapat segala sesuatu. Dia tidak tetap hatinya. Karena dari awal dia tidak pernah masukkan firman itu sungguh-sungguh di hati. Kalau dia dengar, dia tidak dengar dengan hati. Dia dengar itu cuma jadikan Yesus sebagai salah satu opsi. Dan bukan hanya itu, setelah dia dengarkan, dia juga tidak tetap. Misalnya kita makan sesuatu yang dibacem. Bumbunya terasa. Itu kadang-kadang ya, berjam-jam direndam. Tidak bisa dicelupin sekali makan gitu, dalamnya masih hambar, masih anyep. Tapi kalau kita masukkan itu, maka meresap itu semua bumbu ke dalam. Ada juga sup yang dimasak itu 20 jam. Terasa semua, sampai semua tulang-tulang ayamnya itu jadi lembek semua. Sarinya. Itu sudah sangat-sangat tik atau sangat kental. Kenapa tidak tetap? Karena sekali langsung mentas. Tidak pernah bisa beneran berenang. Dia tidak berlama-lama berendam. Tidak setia jiwanya kepada Allah. Cabut, pergi. Tanam, cabut, tanam, cabut. Seperti orang kalau tertanam. Dalam gereja juga tanam, cabut, tanam, cabut, pindah-pindah juga tidak akan bisa bertumbuh. Apalagi sama firman. Sebentar, iya sebentar gini, sebentar gitu, sebentar gini. Tidak bisa. Kalau firman, ya firman sungguh-sungguh. Cari Tuhan itu tidak ada plan B. Meskipun yang saya masukkan plan B di sini tentunya bukan berarti kita tidak melakukan tanggung jawab kita ya. Hanya Tuhan. Karena Tuhan itu tidak hanya. Segala sesuatu itu dalam Tuhan. Jadi setelah kita berdoa, kita berusaha dan bekerja. Jangan menunggu ketuk pintu, ada orang amplopin. Kalau kita sakit, memang kita perlu ke dokter, pergi ke dokter. Jangan takut, karena semua mujizat Allah pun akan lulus verifikasi mereka. Bani Efraim, pemana-pemana yang bersenjata lengkap berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berperang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut tauratnya. Itu loh, orang kalau lemah timannya, tidak setia, tidak tetap. Mereka kan berbalik dari pertempuran. Retreat from warfare. Hidup ini pasti ada keperangan rohani. Tapi orang yang tidak tetap, tidak tetap dalam firman. Karena mereka tidak pernah dengar dengan hati orang seperti ini. Hadapi satu rintangan saja, langsung lari. Langsung kecewa, langsung putus asa, langsung give up. Langsung menyerah. Mereka melupakan, ayat 11, mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya. Ini dia pikun rohani yang harus dihindari. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib, yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Ini yang saya sebut dengan jenis ketidakpercayaan yang paling parah. The worst kind of unbelief. Tipe-tipe ketidakpercayaan yang paling buruk itu apa? Melupakan pekerjaan dan perbuatannya. Melupakan janji Tuhan. So that you will not forget. Akui terus, supaya kita tidak lupa. Terus pengakuan iman, pengakuan firman. Sampai telinga kita itu loh. Terus diingatkan. Supaya hati kita terus diisi. Diisi dengan testimoni. Dengan kesaksian. Diisi dengan pujian. Apalagi Tuhan bertata diatasnya. Masukkan dalam hati. Bacem dirimu. Dalam janji. Tiga poin, dengar dengan hati. Nomor satu, dengarkan pengakuan firman dan iman dari mulut sendiri. Dua, dengarkan kesaksian dan pujian yang membangkitkan iman. Tiga, dengarkan berkali-kali. Semua yang diatas tadi. Dengarkan berkali-kali. Agar tidak lupa untuk beriman. Karena orang yang lupa, tiada obatnya. Ayo dengar dengan hati. Apa yang Anda imani hari ini? Saya minta Anda untuk mendengungkannya. Mari kita sama-sama berdoa. Mari kita tenangkan diri. Saya seperti mendengarkan ada suara perempuan berkata. Aku percaya lambung. Aku percaya kandunganku tidak akan diangkat. Saya dengar barusan suara samar. Ada suara wanita menangis dan berseru. Tuhan, kandunganku tidak akan jadi diangkat. Kau sembuhkan. Tumor pergi dalam nama Yesus. Kanker pergi dalam nama Yesus. Ada satu perempuan lagi. Saya dengar suara wanita yang berseru. Bayu daraku tidak akan diaputasi. Kanker be gone. Cancer be gone. Don't touch God's people. Don't touch my family. Jangan jamaat keluarga. Keluarga satu. Kanker. Krik. Sampai ke akar-akarnya. You need to go. You must go. Kau harus pergi kanker. Yesus di dalam hidup orang itu. Dalam nama Yesus. Saya lihat seperti ada bundar-bundar polip di lambung seseorang juga. Tuhan santukan. Mari ulurkan tangan kepada permohonan doa. Oh. Anda bisa tulis di live chat dan permohonan doa kali ini. Komentar juga. Tuliskan imanmu apa. Tuliskan seperti itu. Aku percaya. Aku percaya. Jantungku sempur. Ucapkan itu. Karena kalau kita tahu kesembuhan itu dalam firman. Klaim sekarang dekat. Jadikan itu milik pribadimu. Atau situasi mungkin keuangan Anda. Atau mungkin Anda menghadapi keluarga yang sedang hancur. Keluarga yang sedang mengalami satu musibah. Ucapkan. Katakan dengan segenap hati. Tuliskan. Tulisanmu adalah imanmu juga. Tulisan Anda adalah pernyataan Anda. Mari ulurkan tangan sama-sama kita. Sepakat Tuhan. Aku sepakat dengan keluarga saat itu. Asal yang dituliskan ini semuanya. Alkitabia. Ditemukan dalam firman. Bukan minta sesuatu yang dosa. Atau melanggar firman Allah. Akami keluarga saat itu. Ribu demi ribu. Satu hati. Sepakat. Untuk setiap individu. Setiap pribadi. Yang menuliskan pernyataan iman dan keringinan. In Jesus name. Haleluya. Amin. Kuk. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.